hai 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 oke saya lagi main game Hongkai Impact saya penasaran dengan game satu ini game yang developnya sama dengan Genshin Impact ya oke eh sebelumnya saya jelasin sedikit untuk game Hongkai Impact ini kita akan gacha berlupa kali dulu guys mungkin akan saya bagi-bagi guys karena gacha juga butuh banyak jenis eh gachanya disupply ini adalah gacha pertama saya pakai jenis sebelumnya saya gak pernah gacha sih di gacha tiket saya dapat ini 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 gratis masalah saya dapat ini si Himeko Kegmasher sama ini Redumei Shedodash saya dapat dua itu dari tiket-tiket free ya 20 tiket itu guys oke ini saya akan pakai Jems saya masih ragu mau yang mana nih guys ini kayak menarik atau starter pack dulu ya ini ada garanti nya ini juga sama sih dapetnya ini tapi saya akan satu-satu P dulu kali ya ya ini dulu ya guys coba dulu ya 10 kali go eh dong eh dong eh dong eh mungkin iya 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 dapet A doang sih iya malas banget iya dapet A lagi oke guys jadi saya punya 17 kartu lagi yaitu dom supply nya saya sudah kumpulin juga ada dua tiga ribuan jenis kita akan gacha di satu ini tapi sebelum itu saya akan coba dom supply dulu oke udah beruntung go S mungkin S oke 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 eh pick A Jukushin Miko dia punya ha ya rare Rare, Elisabeth Battle lagi Elisabeth lagi Epic, Luna Kindred Teresa tuh ya S, Famillion Knight Eclipse High Split Type Dapat satu S Famillion Wow, kayaknya keren nih Oke Saya dapat satu S lumayan Mungkin saya akan coba 2800 Maybe Katanya Sentience tuh bagus guys Katanya Tengok Tengok, Sentience kok Epic, Fakiri Ranger Ayo dong Ayo dong Ayo dong Iya Celek banget Astaga Astaga Itu Tengok 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 Ada Tengok 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 ini cerita story nya juga ada open world nya ini versi open world nya oke ini untuk story nya ada expedition juga ini ada challenge challenge nya bisa kita cobain dan ini event nya sebenernya di game yang benar ini menurut saya event nya guys event nya itu seperti open world kalau story nya itu seperti game action rpd biasa guys kita coba ini nya sekali saya mau coba vermilion saya sudah sampai chapter 3 saya pakai tim ini sebelumnya ini saya akan ganti nya mungkin ke si vermilion nya oh ini ya saya akan pakai vermilion kita akan pakai vermilion kita akan pakai vermilion gemilion ini oke kita kalau pakai 2 itu 1 itu bisa kasih barrier sudah iya 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 Rico kayak gila versi itu ya versi Hongkai ya gila ya gila nya Genshin iya iya itu bisa dikombinasiin gak? ultimate dia oke 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 hmm pasti lambat ya di desa ya pedangnya gede ya itu move nya kenal gun semua ya oke 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 boom 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 nah lu hehehe wow efeknya sih keren gila banget sih si gila itu Genshin Impact oke kita akan coba open root nya open root nya ini yang menarik guys disini nah kalau di event nya ini open root kita di kasih karakter yang dari event nya ini bukan karakter yang kita punya deh ini karakter dari event karakter yang kita dapat nya ini kita bisa kasih nama ini karakter gambar kita di event ini 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 brown nya timido dan lel yang bisa kita pakai tuku utama brown nya sama timido terus kita bisa level up juga jadi tiap karakter di event ini bisa kita upload sendiri terpisah dari itu ya karakter yang kita punya ya ini ada talentel nya kita bisa update juga event nya menarik sih guys terus terang event nya menarik kalau story nya masih biasa oke jadi tujuan kita tuh ke elevator untuk lawan nurse saya sempat kalah ini guys story open root nya seperti ini guys tuh ini dunia open root nya event satu ini jadi tiap event itu punya tapi dunia sendiri dunia terpisah dari yang yang normalnya ini menarik sih open root nya ini gak pakai ini ya tuh pakai eh skating dia hehehe eh salah hehehe saya gak bisa menang guys itu mungkin ntar saya akan coba lagi di video yang lain itu boss ya dan saya kurang powerful untuk lawan dia hehehe saya coba 2 kali gagal oke keren si satu ini si kibidu ini tuh tuh dia pakai es loh elemen nya dia nah dia tuh loh ini bisa ke bawah ya ini ke bawah kemana oh iya dong bisa ke bawah oh ini sembari lagi hehehe oke hot geross sekarang sih kerusi jawa nya cuanto ya greth sekali nah pilih saya kesini sih ini kalau kalian mau lihat tempat nya saya bisa loket 2 kali Terus kita slide juga Kodam di udara Nah Menarik sih Kalau untuk ini ya Eventnya Kalau untuk Storynya agak biasa Seperti game SM RPG Yang lainnya Ini lawan boss Tuh Tidak saya mengerikan Tidak jarum tentu ya guys Oh Oh Oke Tidak tembak dia Oke 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 karena agak susah begini wuuu oke nombor dulu nombor dulu nombor nombor dulu Oke Boom Woi Gapain dia Boom 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 Oke Uuuu Uuuuua Wuuu Boom 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 Sejan rapture Wuuu Huuu Gasp Wuuu Uuuu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton